Intro Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 6, tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 5 Burung bio, burung belibis, buah naga dimakan ulat, tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama Pada pembelajaran 5 ini, Benny dan teman-temannya akan menyanyikan lagu daerah yang berasal dari Tapanuli Lagu daerah yang akan dinyanyikan berjudul Butet Sekarang, mari kita bernyanyi bersama-sama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Berikut ini adalah arti lirik lagu Butet 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 yang sudah kita nyanyikan bersama-sama tadi Jika kita lihat, lagu Butet adalah lagu daerah yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara Dalam bahasa Indonesia, kata Butet berarti anak perempuan Lagu ini menceritakan tentang seorang ayah yang rindu berpesan kepada anak perempuannya ketika sang ayah sedang mengikuti perang gerilia Ayo berdiskusi Setelah kita menyanyikan lagu tersebut, sekarang marilah kita menjawab berapa pertanyaan berikut ini Yang pertama, apa judul lagu tersebut? Kita lihat kembali, lagu yang sudah kita nyanyikan memiliki judul Butet Dengan demikian, judul lagu tersebut adalah Butet Nomor dua, dari provinsi mana asal lagu tersebut? Kita lihat kembali lagu yang sudah kita nyanyikan Lagu Butet berasal dari daerah Tapanuli Tapanuli berasal dari daerah Sumatera Utara Dengan demikian, lagu Butet berasal dari provinsi Sumatera Utara Yang ketiga, apa nada dasar yang digunakan pada lagu tersebut? Kita lihat, pada lagu Butet menggunakan nada dasar Do Dengan demikian, nada dasar yang digunakan adalah nada Do yang berada pada nada F Nomor empat, apa tanda tempo yang digunakan pada lagu tersebut? Kita lihat kembali, pada lagu Butet menggunakan tanda tempo Adante Cantabail Dengan demikian, jawaban untuk nomor empat yaitu Tanda tempo yang digunakan adalah 4x4 Adante Cantabail Nomor lima, apa arti tanda tempo tersebut? Arti dari tanda tempo 4x4 Adante Cantabail Yaitu lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo sedang Dalam menyanyikan sebuah lagu Ada lagu bertangan nada diatonis mayor Ada pula lagu bertangan nada diatonis minor Apa maksudnya? Ayo bacalah bacaan berikut ini Tangan nada diatonis Tangan nada merupakan susunan berjenjang Misalnya dari Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Dalam seni musik, ada jenis tangan nada diatonis Tangan nada diatonis terdiri atas 8 nada Tangan nada diatonis dibagi lagi ke dalam 2 jenis Yaitu tangan nada diatonis mayor Dan tangan nada diatonis minor Sekarang, kita akan melihat perbedaan dari kedua jenis tangan nada diatonis ini Tangan nada diatonis mayor Tangan nada diatonis mayor Melukiskan karakter dan sifat lagu yang penuh riang gembira Ceria dan menyenangkan Tangan nada diatonis mayor berjarak 1, 1,5, 1, 1,5 Tangan nada diatonis mayor Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do Namun, tidak menutup kemungkinan Bisa diawali dengan nada Sol atau Mi Dan diakhiri dengan nada Do Contoh lagu yang menggunakan tangan nada diatonis mayor Seperti Indonesia Raya dan Maju Tak Gentar Lagu-lagu ini dinyanyikan dengan penuh semangat dan gembira Selanjutnya, tangan nada diatonis minor Tangan nada diatonis minor adalah tangan nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1,5, 1, 1, 1,5, 1 Tangan nada diatonis minor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La dan bersifat sedih Contoh lagu dengan tangan nada diatonis minor seperti lagu Syukur dan Himneguru Lagu-lagu ini dinyanyikan dengan perasaan sedih Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran sebelumnya mengenai masa pubertas? Perhatikan gambar berikut ini Masa pubertas Sebagai makhluk hidup Manusia baik laki-laki dan perempuan akan mengalami masa puber Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan masa puber? Apakah ada perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan pada masa puber? Masa pubertas Pada masa pubertas akan terjadi pematangan fungsi organ reproduksi Pubertas berasal dari bahasa latin yaitu pubes yang berarti menuju masa dewasa Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi organ reproduksi Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon Hormon merupakan zat-zat tertentu yang dihasilkan oleh tubuh manusia Masa pubertas pada anak laki-laki dimulai dengan pematangan organ reproduksi Yang ditandai dengan dihasilkannya sel kelamin jantan atau spermatozoa oleh testis Sedangkan pada anak perempuan, masa pubertas diawali dengan terjadinya menstruasi Ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki Pada anak laki-laki, masa pubertas akan ditandai dengan beberapa perubahan Yang pertama perubahan primer Perubahan primer yaitu perubahan yang tidak dapat diamati oleh orang lain Misalnya terjadi pematangan organ reproduksi yang ditandai dengan dihasilkannya spermatozoa oleh testis Selanjutnya perubahan sekunder Perubahan sekunder adalah perubahan yang dapat diamati oleh orang lain Contoh dari perubahan sekunder pada anak laki-laki di masa pubertas yaitu Yang pertama tumbuhnya jagun pada tenggorokan Yang kedua tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu Misalnya pada ketia dan tumbuhnya kumis Yang ketiga pundak dan dadah menjadi lebih bidang atau lebih lebar Yang keempat suara berubah menjadi lebih berat atau bas Yang kelima tumbuhnya jerawat Selanjutnya ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan Pada anak perempuan, masa pubertas akan ditandai dengan beberapa perubahan Yang pertama perubahan primer Perubahan primer adalah perubahan yang tidak dapat diamati oleh orang lain Misalnya terjadi pematangan organ reproduksi yang ditandai dengan terjadinya menstruasi Yaitu keluarnya darah kotor dari kemaluan Selanjutnya perubahan sekunder Ciri perubahan sekunder pada masa pubertas anak perempuan yaitu Yang pertama pinggul mulai membesar dan melebar Yang kedua tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu Misalnya pada ketia Yang ketiga payudara menjadi lebih besar Yang keempat suara berubah menjadi lebih merdu dan nyaring Yang kelima tumbuhnya jerawat Cara menjaga kesehatan pada masa pubertas Pada masa pubertas, banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh Seperti tumbuhnya jerawat dan jumlah keringat yang semakin banyak Hal ini akan menjadi sarang penyakit jika tidak disertai upaya menjaga kebersihan diri Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan tubuh pada masa remaja Yang pertama, melakukan pola hidup sehat Seperti berolah raga Yang kedua, mandi secara teratur minimal 2 kali sehari Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih, rapi, dan sopan Yang keempat, mencuci muka secara teratur Dan yang kelima, mencuci rambut secara teratur Selanjutnya, cara menjaga tingkah laku pada masa pubertas Yang pertama, memilih teman yang baik Yang kedua, menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak Yang ketiga, mempunyai hobi dan melakukan hal-hal yang positif Yang keempat, mendengarkan dan patuhilah nasihat orang tua Yang kelima, bentengi diri dengan agama Kita harus rajin beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan Bersama kami, Sumayasa DUM Edukasi Ayo merangkum Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengidentifikasi makna lagu daerah butet Kemudian, kita telah belajar mengidentifikasi tangan nada diatonis mayor dan tangan nada diatonis minor Kemudian, kita juga telah belajar mengidentifikasi masa pubertas pada anak laki-laki dan pada anak perempuan Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini Yang pertama, tuliskan apa makna lagu daerah Tapanuli yang berjudul butet Yang kedua, jelaskan perbedaan tangan nada diatonis mayor dan tangan nada diatonis minor Yang ketiga, tuliskan dua contoh perbedaan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan pada anak perempuan Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya, usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini Klik subscribe, like, share, dan komen Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya Terima kasih telah menonton!